Intro Buali Kota Surabaya, Erichayadi meminta kepada seluruh tenaga pendidik untuk mengedepankan strategi pendekatan dan pendampingan kepada para siswa tanpa melakukan kekerasan. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan kepada 1.500 tenaga pendidik SD SMP Negeri dan Swasta terkait pendampingan anak di sekolah di Geraha YKB. Wali Kota Erichayadi menyebut bahwa para guru sebetulnya mengetahui perubahan perilaku siswa saat di sekolah sehingga ia meminta untuk dilakukan pendataan terkait dengan potensi para pelajar. Hal ini bertujuan agar potensi dan keberanian para siswa dapat disalurkan kepada perilaku positif yang berdampak pada prestasi mereka. Sebab munculnya perubahan perilaku siswa biasanya diakibatkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Jadi saya ingin Surabaya ini dengan anak-anak yang ada buli, ada kegiatan keras mungkin motor yang lainnya kita coba membangun karakter-karakter itu jadi pendekatan lalu. Dan guru juga memberikan contoh, tidak ada kurus yang nampar kuritnya, tidak ada kegiatan yang keras. Karena saya lihat anak-anak sekarang mau lusing prokoan, mau lusing mentem. Jadi kan kita sudah harus melakukan pendekatan-pendekatan ya, pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi bukan lagi pendekatan-pendekatan dengan kekerasan. Tapi kan saya selalu bilang, kita ini harus keras, disiplin. Keras itu bukan keras, maksudnya disiplin tapi lembuk. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masrul mengatakan segera menyiapkan program khusus berdasarkan minat dan bakat sesuai dengan kebutuhan para pelajar di Kota Pahlawan. Dispendik Kota Surabaya terlebih dahulu akan melakukan penjaringan dan pemetaan terhadap para siswa. Kita lanjut lagi, memang nanti dulu sudah kan nanti kita siapkan program-program yang nanti minat bakat. Jadi anak-anak secara fisiknya rajin, kita jalani lagi, kita jatah, nanti kita siapkan program-program khusus sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Contohnya kayak apa Pak? Contohnya seperti yang penjaringan dulu, harapannya kami nanti kan bisa memetakan. Kalau sudah dimetakan, nanti seperti harapan Pak Wali, kita ingatkan minat bakat resta bulgurnya anak-anak. Tanya ada yang senang taji, bahwa sebenarnya dia itu fisiknya bagus dan lain-lain, ya kita akan mungkin ada wusu, ada karate, ada di belakang diri. Nyoman Stadi, Surabaya TV Nyoman Stadi